Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bola Warmo Jumpa lagi dengan saya Ardiana Putri Dalam 3 topik pilihan utama hari ini Beberapa motor yang diduga hasil begal Ternyata disembunyikan di sebuah perkebunan Di kawasan Gerati Sebanyak 7 unit motor ditemukan di sebuah areal perkebunan Wilayah desa Ploso Sari Kecamatan Gerati Kabupaten Pasuruan Kuat dugaan motor-motor itu merupakan hasil dari sejumlah aksi begal Kasetra Skrim Polres Pasuruan Kota AKP Selamat Santoso menjelaskan Tempat disembunyikan motor hasil begal itu Ditemukan sekitar pukul 12 siang kemarin Tumbukan daun kering dan jerami di kebun yang banyak ditumbuhi pohon bambu itu Sekilas tak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan Tapi setelah daun-daun itu disingkap Ada 7 motor tergeletak dan menumpuk di tempat itu Setelah membawa motor-motor itu ke Mapolres Pasuruan Kota Terungkap jika 2 motor diantaranya merupakan milik korban aksi pembegalan di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota Kita beralih ke Probolinggo Bolo Proyek RTLH di Kota Probolinggo, Amburadul Proyek pembangunan rumah tidak layak buni RTLH di Kota Probolinggo, Amburadul Proyek bagi keluarga miskin itu ditinggal oleh pemborong meski pekerjaannya baru sekitar 75% saja Amburadulnya pekerjaan RTLH itu ada di beberapa wilayah Seperti di Kelurahan Ketapang dan Pilang di Kecamatan Kademangan Salah satunya rumah milik Seneri Warga RTLH RW1 Kelurahan Ketapang Di rumah Seneri pembangunan hanya sekitar 75% saja Meliputi tembok luar serta sebagian atap rumah Sementara bagian atap yang lainnya tidak dikerjakan Padahal menurut Seneri saat akan direhab rumahnya dijanjikan berdinding tembok Lengkap dengan kamar mandi, kamar tidur dan dapur Tapi kenyataannya tembok hanya sebagian dan separuh atapnya tak ada Proyek senilai Ulangi Proyek senilai sekitar 15 juta rupiah itu pun akhirnya hanya dipakai sebagian Padahal jika rehab itu sudah jadi Seneri berencana akan menggunakannya untuk mengajar ngaji anak-anak kampungnya Kondisi tak jauh berbeda juga dialami oleh Pak Sutri Rumiyati dan Sunardi Dimana tembok samping rumah tersebut justru dipasang sendiri menggunakan bataku hasil pembelian sendiri Begitu pula sebagian atap belakang Parahnya lagi? Daun pintu dan jendela RTLH itu tidak ada Ya belum semoga proyek RTLH ini tidak terbengkalai lagi ya Sehingga semua pekerjaan proyek dapat diteruskan dan bisa menyelesaikan warga miskin Baik berita terakhir datang dari kota Pasuruan Sejumlah tokoh besar rencananya akan hadiri haul akbar K.H.J. Abdul Hamid yang ke-37 ini Haul ke-37 K. Abdul Hamid siap digelar Pada Sabtu tanggal 17 November 2018 mendatang Beberapa tokoh besar negeri diagendakan menghadiri acara akbar ini Lutfi, koordinator Widam Humas menyebutkan ada sekitar 800 undangan BVIP yang disebar oleh panitia untuk menghadiri haul K.H.M.H. Jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe Dan terus update berbagai informasi yang kami sajikan di wartabromo.com dan wartabromo.tv Saya Ardiana Putri beserta tim yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!